hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membuat tutorial cara melacak HP yang hilang atau HP hilang karena dicuri orang sebetulnya cara menemukannya sangat telah mudah kita nggak perlu repot-repot lapor polisi atau mengundang pakar telematika yang kita butuhkan hanyalah sebuah smartphone tetangga ataupun teman kita saja tetapi sebelum video-video dilanjut alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar saya tetap semangat untuk mencari informasi dan membagikannya kepada kalian semua di sebelah kiri adalah Xiaomi 4x yang akan dijadikan target dan yang kanan adalah Sony Xperia Z5 premium yang akan saya gunakan untuk melacak HP yang hilang untuk langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menanamkan email yang aktif kepada HP kalian masing-masing tujuannya selain untuk login di berbagai aplikasi email juga berfungsi menemukan HP yang hilang cara untuk cek apakah HP kita telah tertanam email kita cek dulu di akun Google di Android kita caranya kita masuk dulu ke pengaturan lalu kita cari Google nah seperti ini masuk dulu lalu kita pilih akun Google nah disini kita bisa lihat apabila email kita terlihat disini artinya email sudah tertanam di akun Google Android kita Oke sekarang saya langsung saja melacak HP si Xiaomi ini ceritanya HP ini HP yang hilang untuk melacaknya saya menggunakan HP Sony pertama-tama masuk dulu ke aplikasi Google Chrome yang ada di Android si pelacak lalu teman-teman kalian bisa ketika temukan perangkat saya langsung aja kalian cari di bawah gambar ini kalau ada tulisan support Google kalian tab aja tab lagi di garis tiga di kanan atas nah disini kalian langsung aja ke akun Google Google Oke tunggu sebentar apabila tampilan sudah seperti ini kalian fokus saja di bagian atas sini lalu kalian geser dan cari keamanan kalau ketemu langsung aja tab Oke masuk lagi kalian tarik ke atas cari di bagian bawah nah disini ada simbol dimana gambar-gambar HP ini ada email kita yang tertanam di dalamnya semua ini bisa diketahui oleh Google karena Google itu sangat canggih Google bisa tahu tanpa kita beritahu jadi berhati-hati jangan sampai menyalahgunakan kecanggihan teknologi zaman sekarang untuk hal yang negatif Oke langsung aja kita tab tulisan yang ini bacaannya temukan ponsel yang dicuri nah ini adalah detail di HP mana saja email kita tertanam disini ada keterangannya bahwa perangkat yang saya gunakan ini di HP Sony karena disini saya ingin melacak HP Xiaomi maka tab aja yang Xiaomi disini kita harus memasukkan sandi email terlebih dahulu maka saya akan mencoba memasukkan sandi email saya ketika tampilan menjadi seperti ini akan muncul dua pilihan yaitu deringkan dan temukan apabila kita ingin mengetahui dimana lokasi HP kita berada maka pilihannya temukan dan kita akan dibawa atau dibantu oleh Google Maps kita bisa jump untuk menemukan titik lokasi agar lebih akurat nah karena disini saya dekat pekarangan sawah maka benar di depan saya ada warna hijau-hijau ini menandakan bahwa lokasi ketika di zoom itu sangat akurat ini adalah cara menemukan lokasinya terlebih dahulu sebelum kita menderingkan HPnya sebaiknya kita mendekat ke titik lokasi apabila kita sudah berada di lokasi tersebut kita baru menderingkan HPnya biar kita bisa mendengar ketika HP itu berdering langsung aja tab putar suara ketika HP si target tersentuh maka bunyinya akan berhenti maka yang harus kita lakukan adalah terus menderingkan sampai betul-betul terdengar sumber suaranya selamat menikmati nah ketika kita sudah menemukan HP kita dan bertemu dengan pencurinya maka yang harus kita lakukan adalah nah jadi seperti itu teman-teman sekarang saya akan mencoba melacak tetapi dalam kondisi HP target mati atau dalam keadaan tidak aktif saya akan coba mematikan HP terlebih dahulu oke sekarang kondisi HP sudah mati saya akan mencoba menderingkannya atau melacaknya kembali menggunakan HP Sony oke tidak dapat terhubung teman-teman HP yang sedang mati tidak dapat dikenalikan kalau HPnya tidak terkoneksi dengan internet oke bagaimana kalau dengan lokasi kita mencoba melacaknya kembali oke titik lokasi masih bisa kita dapatkan tetapi ini kemungkinan titik lokasi saat HP target terakhir terkoneksi internet nah jadi kesimpulannya HP yang hilang tidak dapat dilacak apabila HP yang hilang itu tidak terkoneksi dengan internet kalian tunggu saja sampai HP yang hilang itu terkoneksi dengan internet kembali nah kalau sudah terkoneksi internet kalian lakukan pelacakan lagi dan kalau ketemu dengan pencurinya kalian langsung aja oke segitu aja video kali ini semoga gampang dipahami dan semoga video ini membantu teman-teman dalam mencari HP yang hilang mohon maaf apabila video ini banyak sekali kekurangannya sampai berjumpa di video selanjutnya akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wabarakatuh nie o o ya o ya hai o gimana